jawabannya intinya sholat itu apa mas ingat Allah nah saya tadi sudah ingat kepada Allah berarti saya sudah sholat nah tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita sholat ya itu mengajarkan kepada yang mereka mereka belum bisa faham maka diberi contoh oleh Rasulullah untuk sholat kalau yang sudah faham tidak harus sholat yang penting ingat orang yang sedang mengingatkan tadi mengatakan oh gitu Pak ya ini pakai ayat setelah nyambung pakai hadis orang gato akhirnya cuma diingatkan dengan kalimat sederhana oh gitu Pak ya Bapak pernah lapar oh pernah pernah haus pernah nanti kalau Bapak pas lapar Bapak pas haus nanti di meja ada makanan ada minuman jenengan ingat-ingat aja Pak jangan dimakan jangan diminum Insya Allah jenengan nanti bisa kenyang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 Yang kedua Al-Amah Al-Fatihah 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 Kalau bahasa terjemahan paling pas tutup mata dari setiap kekurangan yang dimiliki oleh orang yang memberikan nasihat Al-Amah itu kalau bahasa Indonesia aslinya adalah buta buta dari melihat kekurangan atau aib yang dimiliki oleh orang yang memberikan nasihat kalau yang kita ingat pada orang yang memberi nasihat kepada kita itu adalah aib-aibnya Masya Allah nasihat itu tidak akan ada manfaatnya mungkin malah weh ini ya ngomong tak dengar itu sudah nek kalau yang kita bayangkan adalah kekurangan orang yang memberikan nasihat dan itulah yang senantiasa kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya Allah tutup aib-aib kita di hadapan manusia betapa banyak orang yang jatuh setelah mendapatkan kedudayaan betapa banyak orang yang jatuh setelah dia mendapatkan keberhasilan gara-gara satu aib yang Allah bukan di hadapan manusia kita eh ustad ya baik sudah kayaknya dermawan ya ternyata sudah habis kalau hari ini kita membutuhkan nasihat kalau hari ini kita membutuhkan ma'wa'idhah menemukan pada diri kita janji janji dan anggaman dari Allah janji kepada orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam jana janji janji orang yang yang belajar akan dipandekan oleh Allah janji orang yang berlatih sabar akan diberi kesabaran oleh Allah janji kalau kita berlatih untuk menjadi orang yang lemah lembut Allah akan kasihkan lemah lembut kepada kita terus sudah mengingat ancaman-ancaman Allah bagi mereka yang berkuat mahasiat diancam diancam dengan nar diancam dengan rakanya Allah bahkan di kitab yang lain beliau imam ibnu sampai menyebutkan hari ini pada zaman beliau banyak orang-orang fasik orang-orang fasik itu artinya orang yang banyak berbuat dosa mereka jatuh kepada perbuatan dosa di saat bersamaan mereka sudah tidak bisa merasakan enaknya berbuat dosa karena terbiasanya berbuat dosa ketika dia sedang melaksanakan dosa itu secara dunia tidak ada enaknya sama sekali tapi dia tetap melakukannya orang minum homer bagi pecinta homer masya Allah saya ngomong masya Allah itu bener apa enggak ya itu mungkin nikmat sekali ketika minum homer tapi ada keadaan dimana penikmat homer dia tetap akan menikmati homer walaupun dia tidak bisa lagi merasakan nikmatnya minum homer mohon maaf seorang pezina dia tetap akan melaksanakan zina walaupun dia tidak lagi bisa merasakan dalam tandatip enaknya zina versi mereka bahkan tidak bisa berbuat zina itu tetap naikkan zina dengan kita mengingat ancaman ancaman Allah dengan kita melihat janji janji Allah itu akan memberikan semangat kepada kita untuk lebih mengenal Allah lebih mengenal syariat Allah yang pada akhirnya kita akan akrat dengan dunia dakwah bagi bagi mereka yang diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menyampaikan agama ini surat anak anak ayat 125 ajaklah atau berdakwalah kepada jalan rohmu jalan Allah bilhikmati dengan hikmah saya ringkas pendapatnya imam ibnu kafir bilhikmati bilqur'ani wa sunnah ajaklah orang ke jalan rohmu dengan al-quran dan sunnah karena al-quran dan sunnah itu pasti benar tidak ada kalimat setelahnya khasanah tapi untuk ma'u'idhah kalimatnya perhatikan dan ajaklah menuju jalan rohmu dengan hikmah dengan al-quran dan sunnah wal-mau'idhah tilhasanah dan dengan cara memberikan nasihat yang baik semua nasihat itu baik tidak baik 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 yang penting tahu baik 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 dan ketika kita mengajak kepada Allah dia mele-mele mau idha itu mau idha hasana nasihat yang keluar dari lesan kita itu mau idha hasana kalau orang-orang kau nasihati ternyata mereka membantah orang-orang yang kau nasihati tapi justru mereka mencemok mereka memaki mereka mengolok-olok ajaklah mereka untuk diskusi adu argumentasi tapi juga dengan yang baik dengan yang baik maka ayat yang diajarkan kepada kita setelahnya sesungguhnya robmu itu maha mengetahui dari orang yang disesatkan atau orang yang tersesat dari jalannya dan Allah lebih mengetahui kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk tugas kita itu menyampaikan memberikan peringatan menasihati dengan yang baik tugas kita adalah balau mendakwahkan menyampaikan dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita pasrahkan Allah yang akan menentukan siapa yang mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak mendapatkan hidayah karena pada hakikatnya bukan kita yang pandai memberikan hidayah tapi karena Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki bahkan teguran itu sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasalam ketika beliau merasa sedih dengan meninggalnya taman beliau Abu Talib sementara belum sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah kita gurau oleh Allah inna ka la tah di man ah bab ta walakin allah yahdi mayasya hai Muhammad kau tidak bisa memberi petunjuk orang yang kamu cintai pamanmu yang membela kamu ketika kamu dimusuhi oleh orang-orang musri kurais pamanmu yang membantu kamu pamanmu yang memasang dadanya untuk tapi ternyata kamu tidak bisa memberi nasihat memberi petunjuk karena memang pada hakikatnya bukan kamu yang memberi petunjuk bahkan kau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang paling kau cintai walakin tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala saudara-saudaraku yang akan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Allah Musa alaihi salam ketika oleh Allah diwahyukan kepadanya untuk berdakwah kepada Fir'a'u kalau bahasa kita hari ini dakwah kepada Fir'a'u jika anda よう atas Nabi Musa orang tidak mendapatkan petunjuk itu adalah hakmu telah kenal Allah Allah Bahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun Katakan ahai kalian berdua kepada Fir'aun Dengan kata-kata yang lembut Dengan kata-kata yang halus Dengan kata-kata yang baik La'allahu yatadhakkara Mudah-mudahan ayatnya sekarang Dengan ungkapan yang baik Dengan kalimat yang baik Dengan tutur kata yang baik Dia bisa mendapatkan peringatan Atau tumbuh rasa Atau tumbuh rasa takutnya Kepada Allah SWT Walaupun pada akhirnya Tetap tidak mendapatkan petunjuk Bahkan dimatikan oleh Allah Ditenggelamkan oleh Allah SWT Ketika tenggelam itulah Baru dia mengatakan Saya sekarang percaya Beriman dengan Dan robnya Harun dan robnya Musa Tapi sudah tidak diterima lagi Saya khul Islam Ibn Taymiyah Itu memberikan beberapa hal Memberikan beberapa hal Berkaitan dengan masalah Tugas mulia yang hari ini Ada di pundak kaum muslimin Yaitu mendakwahkan Dari agama Islam Dengan sekemampuan mereka Masing-masing Setiap orang berbeda-beda Ada orang yang diberi oleh Allah Kemampuan untuk menyampaikan Islam Secara terang-terangan Di depan halaya umum Ada orang yang diberi Kesempatan oleh Allah Untuk mendakwakan Islam Dengan tata cara Bicaranya ketika bergaul Di tengah masyarakat Dengan akhlak mulianya Yang nampak di tengah masyarakat Sehingga banyak orang Tertarik kepada dia Bukan karena dia pandai berceramah Bukan karena dia seorang Yang pandai berkhutbah Tetapi orang melihat Tutur kata Sopan Melihat tingkah laku Akhlak mulia Yang dia miliki Ada orang Yang diberi kemampuan oleh Allah Berdakwahnya lewat tulisan Untuk ngomong Dia tidak begitu pandai Untuk Kata-kata Di tengah masyarakat Bahkan mungkin Dia seorang yang pendiam Tapi ternyata Tangannya diberi kemudahan oleh Allah Untuk menulis Menulis ayat-ayat Allah Disampaikan kepada umat Melalui tulisan-tulisan itu Bagi mereka Yang adalah Mengerjakan perintah Untuk berdakwah ini Ada empat hal yang Ditingatkan oleh Sehola Islam Ibn Utaim Satu Ikhlas Dua Pakai ilmu Yang ketiga Pakai hikmah Dan sabar Yang keempat Harus mengenal Kondisi Orang yang didakwah Kalau yang keempat ini Saya boleh memberikan Contoh sederhana Kalau orang sudah tua Sekedar untuk berjalan saja Sudah tertateh Sekedar untuk memegang kopi itu Sudah pakai gemetar Ya mungkin Nasihat yang paling tepat Kepada beliau Beliau adalah Bagaimana agar Supaya Mempersiapkan kematian Dengan cara yang terbaik Ya tidak harus disampaikan kepada mereka Kita Sebagai seorang Muslim Keadaan Apapun Kita Harus siap Bercihat Ya kalau anak-anak muda Seperti Antum Antum Masih semangat Semangat Saya Tetang Tidak 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 Ayah Arifun Sampaikan Kepada Manusia sesuai dengan kadar akal mereka sampaikan kepada manusia dalam lewat yang lain dengan sesuatu yang bisa dipahami oleh mereka dengan sesuatu yang bisa dipahami oleh mereka saya itu ini curhat ini mungkin pernah diminta oleh orang menyampaikan materi faroid warisan itu ada yang bertanya Ustadz kok dia dapat sepertiga kok ibu bisa dapat sepertiga kok kadang-kadang dapat seperenam dalilnya apa saya itu tertegun ini kalau saya sampaikan dalilnya juga mereka tidak ini kita kasih pedumanya jenungan apalkan dalilnya jangan diapal sudah sepertinya jenungan tahu ilmunya dulu insyaallah kalau ilmunya faroid faroid itu sesuatu yang sudah memang jelas ditegaskan di dalam Al-Quran hadis atau mungkin istihad para sahabat Rasulullah mungkin ada sebagian kita yang tidak harus kenal dengan dengan dalil ma'adzi baru pertama kali tanyanya balik ya enggak salah enggak salah itu baik tapi sebaiknya kalau sudah niat untuk menguasai seperti itu belajarnya dari awal belajar tata cara wudhu belajar bagaimana menjaga tahu dan seterusnya mungkin ini intermezu tambahan saya sampaikan mengetahui keadaan keadaan yang diseru keadaan yang diajak untuk beragama pakai hikmah ada kesabaran di sana ada ilmunya di sana yang terakhir dan beliau tadi angka pertama kali adalah ikhwas beliau melanjutkan beliau melanjutkan kalimatnya ketika seorang sedang mengajak orang berbuat baik atau mencegah dari perbuatan mungkar bahasa kita apa namar ma'ruf nahi mungkar jangan pernah meninggalkan tiga perkara kata saya oleh islam al-ilmu wassobru warrifku satu harus tahu ilmunya dua harus siap bersabar ketiga harus lembut beliau lanjutkan begini al-ilmu qoblal amri wan nahi kamu harus mengetahui ilmunya dulu sebelum mengajak seseorang berbuat baik atau melarang orang berbuat jahat tahu ilmunya terlebih dahulu warrifku ma'ahu ketika menyampaikan lemah lembut kepada mereka wassobru ba'dahu dan sabar dengan akibat yang akan anda terima ketika anda ketika kita sedang beramar ma'ruf nahi mungkar ketika kita mau amar ma'ruf nahi mungkar kita tahu ilmunya ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar menyampaikannya itu dengan penuh kelembutan ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar itu harus sabar dengan akibat yang akan dihasilkan dari amar ma'ruf nahi mungkar ada orang yang mungkin menerima ketika orang menerima kita harus siap aku ma'ruf apa yang menerima aku orang yang siap dengan akibat akibat dia dia tidak siap karena orang amar ma'ruf mungkar itu akibatnya dalam bahasa lain orang berjawab itu akibatnya akan ada orang yang memujinya kadang-kadang orang tidak siap dengan pujian itu malah membanggakan diri dan itu strategi setan untuk mengapa semua pahala kita yang kedua akibatnya kadang-kadang dicemoh, dimaki, dihina sudah siap kok aku malah dihinakan saya malah dicocimaki saya malah dicemoh saya malah dikerdili saya dibuli konsekuensi seorang yang mengamar ma'ruf dalam bahasa lain konsekuensi orang yang berdakwah, ya seperti itu ketika dia dijunjung tidak menjadikan dirinya terbang tinggi ketika dia dijatuhkan dihinakan, dibuli, tidak menjadikan dia sakit hati sehingga menghentikan aktivitas wah pernyataan ma'ruf da'wah rafena saya lanjutkan kalimat sampai-sampai beliau menukil satu ungkapan yang di dalam kitab majumuk fatawa ini yang saya baca astaghfirullahaladzim itu perkataan seorang ulama di zaman beliau yaitu Al-Qadhi Abu'i'al beliau menyebutkan begini la yakmurubil ma'ruf wayan ha'anil mungkari illa man kana fakihan fima yakmurubihi fakihan fima yanha'anhu tidaknya orang tidak bercepat-cepat amar ma'ruf nahi mungkar kecuali dia sudah fakih dengan apa yang dia perintahkan kecuali orang minumnya sambil duduk sebetulnya dia sudah mengetahui secara ilmu walaupun tidak faham dia tidak mengetahui secara ilmu dan itu jelas ada keutamaan dalam minum dalam posisi duduk dengan menggunakan tangan kanan apalagi dengan membaca bismillah nanti habis nanti alhamdulillah dan seterusnya sebagaimana yang sering kita bincang beberapa kali kita sampaikan pahala-pahala ketika kita akan minum sampai selesai minum masih ingat insyaallah masih ingat satu duduk dua tangan kanan itu pahala semua tiga bismillah empat habis lima alhamdulillah enam kalau panas jangan ditiup tujuh kalau harus bernafas tidak boleh bernafas di atas minuman yang kedelapan kalau rencana mau langsung dihabiskan tiga kali teguhkan yang ke sembilan gelasnya dicuci diwi nanti saya diprotes panitia maksudnya dengan pahalannya diborong sendiri diusat bismillah monggo jani pun sekecahkan ponodok kaku-kaku selonjur ngepoten ponopol orang harus fatih minimal tahu kaidah umumnya ketika dia menyampaikan sesuatu yang memang perlu disampaikan kepada umat fakih han bimayak mur fakih han bimayak selama selanjut rafiqan bukan instagram dar fakih tapi butuh dia lembut ketika menyampaikan itu haliman sama hampir sama ada kelembutan ada tutur kata yang baik bukan tergesa-gesa bukan ngasak bahasa jawanya wassalabu wah racik bisa minum pakai tangan kanan malah makan pakai tangan kiri besar orang kalau tanda-tanda mati mau masuk neraka kayak gini astagfirullahaladzim cuma ngomong pak silahkan minumnya pakai tangan kanan bismillah mudah-mudahan berpahala kan lebih enak daripada mulut tangan kiri orang rokok tanda-tanda orang orang mambu rokok masya Allah ini gak halim kemudian beliau ingatkan kepada kita bukan hanya pada perkara yang diperintahkan tapi pada perkara yang dilarang pun kita mengingatkannya dengan cara yang baik dengan cara yang berbaik kalau pada waktunya memang dibutuhkan harus diskusi kalau pada waktunya ketika memang harus dibutuhkan untuk ada argumentasi silahkan lakukan itu tapi sekali lagi tetap menggunakan adab dan tata cara yang baik tetap menggunakan adab dan tata cara yang baik saya sampaikan ini ini saya membaca saya baca kitab tahrib madariju salikin ini tahribnya artinya buku madariju salikin itu ditata letaknya dipenakan bagi para pembaca kayak model-model kita ini yang kadang-kadang wagah ruwit wagah rumit wagah ruwet ada ulama yang mengurutkan itu biar lebih enak baik wakot ya kunu binggu ini nari tapi kadang ada orang menyampaikan atau jidal atau diskusi tadi dengan cara tidak baik maka ketika membicarakan urusan jidal atau bahasanya argumentasi ayatnya wagah dilhum bilati hiyah ahsan tetap ada perintah untuk diskusi untuk aduh argumentasi dengan yang baik dengan yang baik saya pernah mengingatkan orang ini pengalaman pribadi walaupun saya sebenarnya iya ya sebentar begitu ngomong saya dia gak terima jangan saya saya cerita ada orang itu pernah mengingatkan pernah saya angkat disana pernah mengingatkan waktunya sholat orang gak sholat diingatkan monggo di jendengan sholat yuk mari kita sholat monggo di jendengan monggo di jendengan bantuan sholat gak jawab sholat monggo di sholat itu jawabannya sudah mas padahal gak kelihatan sholat itu banget lugunya orang ini nanya lagi nah kapan jendengan sholat lugu sepertinya jendengan tadi dari tadi duduk disini jawabannya apa intinya sholat itu apa ingat Allah nah saya tadi sudah ingat kepada Allah berarti saya sudah sholat nah tapi Rasulullah sholat mengajarkan kepada kita sholat yaitu mengajarkan kepada yang mereka mereka belum bisa faham maka diberi contoh oleh Rasulullah untuk sholat kalau yang sudah faham kalau waktunya tinggal 10 menit komat kalau yang sudah faham gak harus sholat yang penting ingat orang yang sedang mengingatkan tadi mengatakan oh gitu pak ya ini pakai ayat setelah nyambung pakai hadis orang gato akhirnya cuma diingatkan dengan kalimat cederhana oh gitu pak ya bapak pernah lapar oh pernah pernah haus pernah nanti kalau bapak pas lapar bapak pas haus nanti di meja ada makanan ada minuman jenangan ingat ingat aja pak jangan dimakan jangan diminum insyaallah jenangan nanti bisa kenyang aku kok ngelak om pimpah kopi pening wateh misya Allah nanti sudah seger sendiri pakai logika aja masih gak masuk pakai dalil sudah yakin dulu gak bisa coba pakai logika juga gak nyambung itu tetap kita harus tetap menyampaikan itu dengan cara yang baik mungkin hari ini belum bisa lain waktu mudah-mudahan ada kesempatan untuk menyampaikan ulang hari ini dia belum bisa mengerti tapi lain waktu di keadaan tertentu mudah-mudahan dia bisa mengerti dengan apa yang kita sampai yang kecuali yang kecuali kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan bukan dalam arti mengecualikan yang terbukti di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwakan Islam kepada Amr bin Hisham dikenal dengan Abu l-Hakam sudah diterima tapi tetap gak mau masuk Islam terus percaya dengan kebenaran Islam tapi tetap gak mau masuk Islam diulang berkali-kali pada akhirnya Rasulullah cuma memberikan julukan baru kepada Amr bin Hisham ganti julukannya apa? bayuong buduh padahal orang-orang Arab menjulukinya Abu l-Hakam bayuong pinter cerdas oleh Rasulullah diganti Abu Jahal kenapa? sudah tahu kalau yang dia dengarkan yang dia fahami itu adalah kebenaran tapi dia tetap tidak mau mengikuti kebenaran tersebut maka orang buduh disebut di dalam keterangan para ulama salah satunya salah satunya adalah keterangan yang disampaikan oleh Imam bin Hukayim adalah mereka yang sudah tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran tersebut itulah hakikatnya kebuduhan walaupun dia mungkin mohon maaf titelnya profesor dokter walaupun mohon maaf mereka bisa jadi titelnya bukan hanya sekedar sarjana ini dan itu tapi sudah magister tapi kalau dia sudah mengerti kebenaran Islam mengerti syariat Islam tapi kok dia tidak mau mengakui kebenaran dan mengikutinya pada hakikatnya itulah kebuduhan dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Amru bin Hisham orang Arab menyebutnya Abul Hakam oleh Rasulullah pada akhirnya diganti dengan julukan Abu Jahat kemudian titik terakhir yang kami sampaikan di dakwah milenial atau dakwah pada hari ini begitu banyak patah cara untuk menyampaikan Islam di tengah umat hari ini maka saya perlu sampaikan kepada diri saya dan Antum apapun wasilah yang bisa digunakan untuk mengenalkan manusia atau paslan dengan jangan pondok pesantren tapi justru menimbulkan perkara-perkara yang sobat perkara-perkara yang jadi tidak jelas urusannya syariatnya jelas begitu dipraktikkan di pondok pesantren tertentu malah tidak jelas kalau kita kalau kita bisa membuat membuat lembaga pendidikan bukan pondok pesantren tapi sekolah-sekolah setingkat SMA silahkan tapi jangan menimbulkan sumbahan dan sohwat sudah tahu di dalam Islam itu ada ajaran bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak ikhtilat bercampur baur di keadaan forum-forum resmi kau malah mengadakannya campur baur berarti disana dia membawa sumbahan membawa perkara samar perkara yang oleh syariat sudah jelas tapi malah dibawa kepada perkara yang samar silahkan anda berda'wah melalui media sosial silahkan tapi jangan iringkan disana perkara-perkara yang sumbahan apalagi mengandung sahwat menyampaikan kebenaran agama menampilkan mohon maaf aurat wanita enggak 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 silahkan kita berda'wah dengan lesson kita dimanapun kita berada menyampaikan al-hak iya tapi sampaikan kebenaran itu betul-betul dari hati ikhlas karena Allah bukan dalam rangka untuk mengejar dunia khawatirnya mengejar atau niat mengejar dunia beberapa perkara pokok lesson kita mengejar mengejar hidup itu mudah semana akhirnya mohon maaf jilbab tidak wajib, karena jilbab itu maksudnya pakaian sopan pernah kita dengar, dan itu saya ulang-ulang, karena saya rada gregeten jilbab diterjemahkan dengan pakaian sopan, jadi kalau seorang perempuan, pakai celana mohon maaf di atas lutut pakai baju yang keleknya kelihatan itu di sebuah tempat dianggap sopan berarti dia sudah pakai jilbab jika sembung naik ojek orang nyambung repot ketika sudah yang berbicara disini adalah hawa nafsu ketika yang berbicara sudah dunia maka kadang-kadang kebenaran itu menjadi tertutup, tidak jelas maka ketika kita punya kemampuan untuk menyampaikan, mohonlah kepada Allah, siapapun kita dimanapun posisi kita, agar kelesan kita ini tetap akrab dengan syariat Allah s.w.t dan mudah-mudahan tidak kepleset begitu kita kepleset, mudah-mudahan kita segela sadar mudah-mudahan ada orang yang kita cintai ada orang yang mungkin mencintai kita segera menyadarkan kita dan kita bisa kembali kepada kepada Allah s.w.t demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini kalimat-kalimat salah, mohon dimaafkan karena bodohnya saya kalimat-kalimat benar datangnya dari Allah s.w.t mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih